Intro General Manager Unit Induk Wilayah Perusahaan Listrik Negara Provinsi Bangka Blitung Amris Adnan melakukan pengecekan kesiapan instalasi dan energi primer kelistrikan Jelang Perayaan Idul Fitri 2021 Kunjungan dilakukan di beberapa tempat Di antaranya Unit Layanan Pengaduan Koba, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Koba, Gardu Induk Koba, dilanjutkan ke Unit Layanan Pengaduan Bangka Selatan, Gardu Induk Tobu Ali, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pengarem pada Minggu 9 Mei Menurut JMPLN Bubble, pengecekan sistem kelistrikan dilakukan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, guna memastikan pasokan aman dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri Kita menyiapkan personil 630 orang, baik karyawan dan tenaga lidah Posko kita tersebar ada di 30 posko, baik itu di wilayah, di UP3, di Gardu Induk, dan juga di kantor-kantor jaga kita Maka kelistrikannya dalam keadaan baik Untuk meminimalisir terjadinya pemadaman, upaya preventif berupa pemeliharaan dilakukan, dan sisi ketersediaan bahan bakar pasokan mencukupi hingga 27 hari Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Merianti, kantor berita antara mewartakan Terima kasih telah menonton!